Pada malam pergantian tahun nanti, PT KAI Komputer Jabodetabek atau KJJ akan mengoperasikan KRL tambahan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya jumlah warga yang merayakan tahun baru di Pusat Keramaian di Jakarta. Rencananya total ada 26 perjalanan KRL tambahan pada malam tahun baru. Jarak keberangkatan antar kereta tersebut akan diatur per 30 menit. Kereta tambahan akan diberangkatkan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai pukul 2 dini hari. Khusus pada malam tahun baru, PT KCJ juga memperlakukan tiket single trip pulang pergi agar tidak terjadi antrean di loket saat pengguna kereta hendak pulang. PT KCJ juga memperkirakan kenaikan jumlah penumpang pada malam tahun baru tidak sampai 5 persen. Selain itu jumlah personil keamanan di kereta tidak ditampah. Pengamanan di dalam kereta tetap standar karena kita menganggap tidak ada yang khusus. Stasiun tertentu kita perkuat. Mungkin Juanda dan Gondang Dia, Jakarta Kota, mungkin Kapung Bandan. Karena Kapung Bandan kami juga antisipasi masyarakat yang dari Ancol. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.